Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energy atau kasus dominan. Ini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jika, ya, kalau dirasakan pembacaan saya ini sudah tidak sesuai seperti kasus yang Anda alami, berarti reading-an saya ini bukanlah ditujukan untuk diri Anda lagi, tapi ditujukan kepada orang lain, ya. Oke, tidak perlu ambil pusing, tidak perlu kayak, ya, bawa baperan, ya. Karena apa, ya, yang nonton video saya ini kan ribuan orang. Tidak mungkin, ya, dari ribuan orang tersebut, nasib mereka itu sama-sama, persis semuanya, itu enggak mungkin. Oke, mau, ya, yang nasib seseorang aja yang dibacakan, atau energi masalah satu orang itu aja yang dibacakan, ya terpaksa melakukan persona reading. Karena tujuan persona reading atau layanan bebayar ini adalah Membacakan energi perorangan, bukan membacakan energi kalayak orang rame gitu, kan. Bukan, ya, oke. Supaya persona reading itu, kan, pasti akan membutuhkan foto jelas Anda, ya, nama lengkap Anda, sio, umur, jodhia Anda, supaya bisa difokuskan ke energi masalah kamu seseorang saja, ya. Oke, dan reading-an saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, ya. Siapapun yang nonton video saya ini, boleh kria, boleh wanita, ya. Oke. Siapapun diri Anda, lah. Sekarang tema yang akan kita angkat kali ini adalah isu gosip yang dia tebarkan tentang diri Anda. Maksudnya di sini, apa yang mantan Anda ceritakan kepada orang tentang diri Anda. Nah, ini bisa cerita yang baik, bisa cerita yang buruk, bisa gosip yang positif, bisa gosip yang negatif, ya. Kita lihat, tarikan kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana, oke. Untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan tanpa menceritakan kronologis lagi, lah. Intinya, kalau sudah mantan Anda, berarti orang ini, siapapun, ya, cewek ataupun cowok, dianya itu, ya, sudah tidak bersama dengan diri Anda lagi, ya. Namun kita lihat, ya, apa yang dia ceritakan kepada orang tentang diri Anda, two of ones. Two of ones. Ini adalah kayak semacam antara dia dengan Anda ini punya jarak, ya. Mungkin putusnya dia dengan Anda tersebut, ya, karena ada seseorang yang menghadirkan pihak ketiga. Semoga, ya, readingan kan bisa vice versa, kan, atau kebolak-balik, ya. Mungkin aja dia mengaku kepada orang, kalau kemarin tersebut, ya, hubungan dia bersama dengan kamu ini putus karena dia menghadirkan orang ketiga, karena ada dua tongkat, dan dia mesti memilih salah satu orang, sedangkan yang satunya lagi, mesti dia discard, ya, atau dia... Putuskan, ya, lepaskan. Atau bisa jadi dia ceritakan, dia memutar balikkan fakta kepada orang. Mengatakan kepada orang, ya, namanya isu atau gosip juga, kan, nak. Nah, ini kan belum tentu benar adanya, ya, kita tidak perlu baperan, nak, ya. Baik buruknya, kan, cuma kita dan Tuhan aja yang tahu, kan, oke. Terletak, ya, apa yang dia katakan, gosipkan tentang diri anda kepada orang, itu adalah hal yang benar atau tidak, ya. Diarin aja, namanya kan itu adalah mulut dia, kan. Yang penting, ya, kalau saya sih percaya, kamu yang sampai udah nonton video saya, ya, nggak mungkin kamu menghadirkan orang ketiga, kan. Tapi mungkin aja dia memutar balikkan fakta cerita kepada orang, kalau hubungan kamu dan dia itu putus karena kamu yang menghadirkan orang ketiga. Bisa jadi kayak gitu, ya. Oke. Ini ada jodhia aries yang ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Ada kartu Knight of Cups, ya. Kamu bagaikan pengemis, ya. Kamu bagaikan pengemis cinta yang suka mengejar diri dia, kan. Sehingga membuat dia itu bingung, kan. Oke. Kamu memberikan cinta kepada orang lain. Oh, gosip banget, jabir, ya. Ini mulut orang ini, ya. Tapi padahal, kalau saya lihat dari dua kartu ini, cintanya yang terbagi-bagi, tapi mungkin aja namanya gosip, kan, atau isu yang mantan kamu ini tebarkan kepada orang, bisa jadi dia memutar balikkan fakta. Dia ngomong kepada orang, kalau kamu, ya, hati kamu ini bercabang, selain kepada diri dia, kamu juga memberikan cinta kamu kepada orang lain, ya. Sehingga di dalam hubungan kalian tersebut, terjadi hubungan cinta segitiga. Dan kamu memilih orang lain, dan memilih untuk melepaskan diri dia, atau bisa kebalikannya. Dia mengakui kepada orang, ya, kalau dia menghadirkan selingkuhan, dan dia mencintai selingkuhannya tersebut, memilih selingkuhannya, dan akhirnya melepaskan diri kamu, karena di sini juga adalah sebuah kartu permintaan maaf, ya. Kalau dia yang menghadirkan orang ketiga, mungkin aja dia juga merasa bersalah juga, atas keadaan kayak gini. Tapi, kalau misalnya orang ini memutar balikkan fakta, seandainya, ya, orang ini sampai bisa mengatakan, kalau kamu ini pengemis cinta, oke, kamu ini pengemis cinta, kamu lah orang yang terus mengejar-ngejar diri dia, ya, menjadi hamba cinta tersebut, memohon supaya dia itu mau mencintai diri kamu, mau menerima kamu dengan adanya, ya. Ada kartu jodiac pieces di sini. Dan kemudian, saya akan lihat kartu di Emperor, isu yang ditebarkan, si mantan kamu kepada orang, secara posisi kedudukan kamu ini bagus, tapi sayangnya, kamu ini orangnya egois banget, ya. Oke, maunya menang sendiri, orangnya keras kepala, sok dominan, sok suka atur-atur, kan. Tapi kalau misalnya itu pun benar, ya, kamu melakukan hal kayak gini, saya percaya deh, kamu pasti punya alasan yang logis, ya. Oke? Karena saya lihat ada kartu Knight of Cups, seandainya kamu bersikap yang agak posesif lah, agak sedikit dominan lah kepada diri dia, mungkin karena kamu udah tahu sifat dia itu kayak gimana, kan. Makanya kamu agak sedikit mengekang, ya, orang yang satu ini. Tapi, yang dia ceritakan kepada orang, kamu ini orangnya angkuh, ya, sombong banget, ya. Kamu itu orangnya kayak, ya, egois banget, gengsi kamu itu tinggi lah, begitu lah, begini lah, ya. Sedangkan kamu membutuhkan cinta dia, tapi kamu ini lagaknya, sombongnya itu, lagunya itu, minta ampun lah. Wow! Pengen ku. Oke? Jodhia Aries ada di sini lah, ya. Oke? Berarti kalau saya lihat, kayaknya ini bukan kamu yang sombong, ya. Saya lihat, ya. Dia itu orangnya yang egois sendiri. Orangnya yang gengsian, saya lihat. Dia yang menghadirkan pihak ketiga, tapi dia yang menuduh, memutarbalikkan fakta. yang ibaratnya kayak gimana lah, ya, yang membolak-balikkan keadaan gitu, kan. Malahan berbalik menuduh kamu, ya, sikap keegoisan kamu ini, kan, mau menang sendiri, sehingga kamu menghadirkan orang ketiga, satu orang pasangan aja, kok kayaknya tidak cukup, ada katu judgment di sini. Kamu ini orangnya posesif, terlalu protektif banget. Kamu ini orangnya, ya. Oke? Kamu selalu melakukan kesalahan dan ujung-ujungnya suka minta maaf kepada diri dia. Oke? Kamu selalu melakukan kesalahan akibat keegoisan dari diri kamu, tapi kalau udah terjadi apa-apa, kamu juga yang selalu datang seperti pengemis, mohon-mohon kepada diri dianya tersebut supaya dia bisa memaafkan kamu, supaya dia mau menerima kamu lagi kembali. Tapi setelah menerima diri kamu kembali, ya, kamu kembali lagi, ya, merantai diri dia, bersikap mengekang diri dia, bersikap yang posesif, suka mengatur-ngatur diri dia karena kamu ini orangnya terlalu protektif lah, begini, begitu lah, kan. Oke? Nanti saat dia udah muak, ya, udah meninggalkan diri kamu, barusan kamu datang nangis-nangis, kan, marah-marah, menuduh diri dia, kayak gitu, terhukung dengan energi Jodi Scorpio, ya. Oke? Dan saya akan tarik lagi, ini ada kartu Five of Wands. Ini orang yang baku hantam, ya. Gossip yang ditebarkan oleh mantan Anda tersebut kepada orang. Kamu ini orangnya suka cari ribut, ya. Suka kayak cari masalah, bukan hanya kepada diri dianya aja. Antara dia dengan diri kamu ini, kan, udah cocok, ya. Udah tidak cocok, kan. Dikit-dikit bentar-bentar ribut, dan kamulah sumber pemicu keributan tersebut. Kamu suka ajak dia berantem dengan protektifnya diri kamu, dengan sikap egois kamu, ya. Sehingga hubungan dia bersama dengan diri kamu tersebut, jadi, ya, kayak diwarnai dengan drama, ya. Berantem terus, kan. Aduh mulut terus. Argumen terus. Tidak bisa henti-hentinya, ya. Kayaknya memang antara dia dengan diri kamu ini, sudah tidak cocok lagi. Setiap hari, setiap malam, kan. Selalu berantem. Oke? Aduh mekanik. Kayak gitu, ya. Karena dia menyalahkan diri kamu. Kamu ini orangnya suka cari ribut kepada diri dia. Bukan hanya kepada diri dianya aja. Tapi, kepada orang-orang lain juga, ya. Kamu ini juga suka cari masalah, suka berargumen, suka bertengkar dengan orang. Termasuk kepada kawan-kawan dia, juga orang yang mendekati diri dia. Selalu kamu labrak. Nah, kayak gitu, ya. Oke? Terhubung dengan energi jodiat Leo ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya ada kartu. Iya, kamu ini terlalu egois, gengsi. Kamu ini terlalu jute. Udah sombong, belagu, arogan. Ya? Udah membutuhkan cinta dia, kan. Kamu juga yang menghadirkan orang lain, orang ketiga, kan. Kamu juga, ya. Yang selalu cemburuan kalau melihat dia itu, ya. Oke? Bersama dengan orang lain. Saat melihat dia, ya. Membalas perbuatan kamu, ya. Ya, kamu ini, kan, kayaknya tidak terima. Udah itu, sikap kamu ini, kan, terlalu jute. Terlalu pemarah, ya. Kadang-kadang suka cemburu buta, suka atur-atur orang, suka terlalu protektif banget, mengekang seseorang. Bahkan cara kamu mengekang seseorang, dengan cara kamu yang jute, membuat dia itu tidak tahan. Dan akibatnya, ya, terjadi pertengkaran hebat antara dia dengan diri kamu. Semuanya ini adalah ulah dari diri kamu yang terlalu sombong, terlalu arogan, terlalu gengsi, terlalu mau menang sendiri. Udah mau menang sendiri, sok galak lagi, kamunya tersebut. Wuuuuh. Oke? Ini terhubung dengan energi jodiat libra ada di sini. Maaf, ya. Kuping kamu ini, jangan panas terlebih dahulu. Karena apa? Yang saya sampaikan ini, belum tentu untuk diri kamu. Ingat, ya. Ini bacaan untuk banyak orang. Kalau kamu mungkin, ya, kalau di komentar sempat terdengar, kamu ini meradanglah begini, begitu berarti pembacaan saya ini udah kena kepada diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu ini tidak marah, ya, kadang-kadang ada orang, kan, udah ngomong kayak gitu, malah dibalas dengan senyum-senyum aja. Nah, kayak gitu, ya. Berarti tanda, omongan si mantan kamu ini tidak benar tentang diri kamu. Makanya kamu ini tenang-tenang aja, kan? Oke? Terhubung dengan Energy Jodhya Libra ada di sini. Dan ini ada katu Two of Cups. Sesungguhnya, dia itu menganggap kalau kamu itu, kan, adalah soulmate dia. Kamu itu adalah jodoh dia, kan? Tapi, sayangnya, sifat dan perilaku kamu yang terlalu galak, ya, terlalu posesif, suka mengekang, sikap kamu itu terlalu suka gengsian. kadang-kadang, kan, kalau udah cemburu, buta, ya, suka aja berantem diri dianya tersebut dengan sikap kamu yang galak jute, gitu, kan? Oke? Membuat hubungan dia bersama dengan diri kamu itu mesti kandas dan membuat diri dia itu mesti memilih orang lain. Kalaupun hari ini, dia mengakui, ya, dia itu menghadirkan pihak ketiga alasannya karena dia sudah tidak tahan lagi kepada sikap kamu, ya, yang terlalu gengsian, arogan, ya, kepada sikap kamu yang terlalu posesif, suka mengekang, suka cari ribut, dikit-dikit suka memarahin diri dia, suka mengekang diri dia, dikit-dikit tingkah kamu ini jute galak kepada diri dia, sehingga memaksa dia untuk mencari orang lain, selain diri kamu. Padahal, sebenarnya dia itu cinta, loh. Sebenarnya, kayak-kayak gini, lah. Saya coba channeling aja, lah, ya. Oke? Sebenarnya, saya cinta sih kepada diri dia, di mata saya, dia itu, saya udah anggap seperti jodoh bagi diri saya. Tapi sayangnya, sifat perilaku dia yang galak jute, ya. Oke? Suka memarahin saya, ya, orangnya ini selalu maunya menang sendiri, tidak mau dipersalahkan, ada apa-apa, selalu saya aja yang dituduh, membuat saya ini nggak tahan. karena setiap menjalani hubungan dengan diri dia, ya, dia selalu memarahin saya, kan, ajak saya berantem terus, akhirnya saya ini nggak tahan dan memilih untuk, ya, membuka hati kepada orang baru, karena saya udah kesal, muak kepada diri dia. Berhubung dengan energi jodiac cancer ada di sini, ya. Kemudian, akan saya tarik lagi kartunya, ya. Ada kartu Page of Cups. Ya, nanti, kalau misalnya, ya, kalau dia udah melihat, ya, diri saya ini, kan, udah menggandeng orang lain kalau udah bertengkar, kalau saya udah buang muka, ya, mendiamin diri dia, barusan dia sibuk datang minta maaf kepada diri saya. Ngemis-ngemis, ya, sampai nangis-nangis memohon kepada diri saya supaya jangan tinggalkan diri dia, maksudnya kamu, ya. Barusan kamu datang, ya, datang minta maaf, mohon-mohon kepada diri dia supaya dia itu jangan tinggalin diri kamu, terhubung dengan Cancer Scorpio Pisces. Tapi saat dia udah memaafkan diri kamu, kamu kembali berulah lagi, ya. Suka flirting sana-sini, kan. Oke? Udah suka flirting sana-sini, maunya kamu ini menang sendiri, cuma kamu aja yang boleh mendekati dan didekatin oleh banyak lawan jenis, tapi kamu tidak memperbolehkan dia didekatin oleh lawan jenis setiap kali, ya. Melihat dia itu didekatin oleh lawan jenis, ya, kamu ini selalu marah juta, ya, lawan orang-orang yang mendekatin diri dia, ya, langsung kamu labrak, ya. Kamu terlalu mendekat dia, terlalu menggenggam erat, ya, kepada diri dianya tersebut, ya. Nanti, kalau udah kayak gitu, barusan bercekcok, ya, antara dia dengan diri kamunya tersebut dan udah bercekcok, ya, dan dia udah memutuskan untuk pergi dari diri kamu, barusan kamu datang minta maaf, ngemis-ngemis cinta, ya, nangis-nangis, memohon-mohon supaya dia itu kembali lagi kepada diri kamu. Oke. Ada kartu strength di sini, udah cukup, saya udah cukup sabar menghadapi tingkah dia. Ibaratnya, dia katakan kepada orang, ya, namanya juga gosip, kan, dia udah sangat muak sekali, ya, dia udah terlalu, dia udah sangat bersabar sekali, ya, untuk, ya, kayak gimana, lah, menghadapi sikap dan perangai kamu yang dikit-dikit jutek, galak, gitu, lah, ya, oke, dia udah cukup bersabar bersama dengan diri kamu itu, kan, dia itu bagaikan mengelus-ngelus dadah, kewalahan dia menghadapi diri kamu, sedangkan kamu terus, ya, selalu berusaha menjinakkan diri dia, berusaha merantai diri dia, menggenggam dia di tangan kamu dengan begitu erat. Tidak boleh ada seorang pun yang mendekati diri dia, tapi sedangkan di posisi kamu, kamu boleh bebas, didekatin oleh siapa aja, tapi saat dia didekatin oleh orang, kamu langsung labrak si orang tersebut, egois banget, kamu-nya ini, nah, dia bilang kayak gitu, oke, udah itu, maaf ya, ada sedikit lagi yang mau saya tambahkan dari katu strength, kekuatan ini, kamu selalu merasa kalau diri kamu itu paling hebat, kayak gitu lah, ya, paling kuat, oke, terhubung dengan energi jodiat Leo ada di sini, saya akan tarik lagi kartunya, di sini ada kartu dead, ya, mau tidak mau, ya, saya terpaksa mesti putus dengan diri dianya tersebut, mantan kamu ini katakan kepada orang, makin hari, ya, menjalani hubungan, kamu ini semakin berubah menjadi seorang yang tidak pernah dia kenal, seperti sebelumnya, yang mengakibatkan dia itu mesti memutusin diri kamu atau kamu lah yang memutusin diri dia, bukan dia yang memutusin diri kamu, oke, kayak gitu lah, ya, yang dia ceritakan, ya, dan sekarang kita akan lihat kronologis, ya, sedikit aja yang simple aja, deh, ya, kayaknya antara kamu dengan orang yang satu ini, kamu ini benar-benar cinta, ya, kepada diri dia, ya, night of cups, ya, saking cintanya diri kamunya tersebut, ya, mungkin aja kamu rela berkorban apapun untuk diri dia, tapi saya lihat orang ini selama ini tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, bahkan secara tutur kata, ya, kata-kata dia itu sangat kasar, vulgar kepada diri kamunya tersebut, malahan saya lihat kalau dilihat dari situasi dan kondisi keadaan kayak gini, ya, kamu ini yang sudah banyak bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku perilaku dari diri dianya tersebut, oke, bukan dia yang terlalu bersabar, berarti orang ini memutarbalikan fakta, ya, dan sekarang, ya, saya akan tarik, ya, energi saran pesan untuk diri kamu, oke, ini debt terhubung dengan energi jodek Scorpio, ya, the hero fun ada di sini, ya, ini adalah kartu pencerahan atau apalah, ya, ya, saran pesannya, sih, kalau memang antara kamu dengan diri dia itu udah menikah, ya, cobalah gimana caranya, ya, supaya pernikahan itu bisa dipertahankan lagi kembali, kan, atau kamu disuruh, ya, meminta solusi nasihat, ya, atas hubungan kamu dengan diri dia kepada orang lain yang mungkin aja lebih memiliki pengalaman, ya, tentang hubungan asmara percintaan the hero fun ada di sini, ya, tapi kalau satu sisi kamu merasa perkataan dia itu ada benarnya alangkah baiknya kamu itu introspeksi diri memperubahin diri, ya, terhubung dengan energi jodek taurus tapi kalau kamu merasa perkataan dia itu tidak benar sama sekali kamu disuruh, ya, cobalah untuk sharing curhat kepada tokoh pengemuka agama atau orang-orang yang jauh lebih memiliki pengalaman dalam masalah percintaan, ya, supaya jangan sampai omongan dia itu, kan, kemakan oleh masyarakat kemakan oleh publik king of cups ini adalah kartu menjaga emosi dan ketenangan kamu disuruh stop tenang apapun yang dia katakan kalau misalnya itu tidak benar tenang tidak perlu marah ya tidak perlu marah kenapa kalau kamu marah berarti yang dia katakan itu yang dia katakan tentang diri kamu kepada orang berarti dia benar nah yang dia gosipkan kepada orang tentang diri kamu benar adanya kalau misalnya kamu ini marah tapi kalau misalnya kamu menghadapi dengan king of cups tenang-tenang aja senyum-senyum aja oh gitu ya yang dia sampaikan kepada orang yaudah kalau dia ngomong kayak gitu yaudah biarin aja cuma saya dan Tuhan aja yang tahu kamu justru dengan sikap yang tenang kayak gini orang-orang juga punya mata bisa menilai siapa yang benar siapa yang salah tapi kalau misalnya kamu menghadapi tutur kata gosip mantan kamu ini yang dengan cara emosi marah-marah meledak-ledak itu pertanda yang dia katakan kepada orang itu benar adanya memang kamu kayak gitu tapi kalau kamu tidak marah tenang-tenang tanggapan orang bahkan tanggapan saya sekalipun saya pasti bisa merasakan oh berarti bukan kamu yang jadi sumber masalah tapi mantan kamu yang jadi sumber permasalahan dan dia memfitnah diri kamu tersebut nah orang-orang kan pasti bisa menilai kayak gitu kan kalau diri kita ini bersikap tenang kan terhubung dengan energi jodiac Scorpio ada di sini ada katu ten of sword kecewa sih memang kecewa kamu boleh kecewa boleh merasa sakit hati atas apapun yang dia katakan kepada orang kamu boleh menganggap kalau perkataan dia itu kepada orang telah seperti pedang yang telah menusuk diri kamu dari belakang telah memfitnah diri kamu berusaha untuk membuat diri kamu tumbang berusaha untuk menjatuhkan diri kamu merusak nama kamu tapi gimana pun caranya kamu mesti tenang dan berusaha bangkit lagi kembali jangan hanya karena omongan dia langsung kamu terpuru ambruk tidak bisa berbuat apa-apa lagi tidak ada gunanya berarti apa yang dia sampaikan kepada orang itu kan benar tentang diri kamu tapi buktikanlah kalau itu tidak benar bukan dengan cara marah-marah bukan dengan cara emosi tapi dengan tenang bangkit berdiri lagi oke orang yang satu ini kan mesti kamu hadapi dengan ketenangan tidak boleh kamu hadapi dengan emosi kalau kamu menghadapi dengan emosi kamu itu kalah nah kayak gitu oke emosi yang akan menjatuhkan diri kamu tapi kalau kamu menghadapi dengan tenang berusaha untuk bangkit lagi kembali cepat atau lambat ini boro orang yang satu ini pasti bakalan kebongkar ya saya lihat ya terhubung dengan energi jodiat gemini ada di sini dan saya akan tarik lagi kartunya ada kartu seven of swords oke kamu disuruh untuk membuat planning rencana menyusun rencana maksudnya menyusun rencana untuk apa untuk menghadapi kata-kata gosip-gosip yang dia tebarkan tentang diri kamu membuat sebuah planning untuk menghadapi gosip dia tersebut planning itu dengan apa dengan ketajaman pikiran kamu dengan kecerdasan kamu bukan dengan menggunakan emosi kalau emosi ini kan once tongkat tapi jangan menggunakan emosi kamu tapi kamu disuruh gunakanlah akal cerdas pikiran kamu untuk menghadapi fitnah dari orang yang satu ini terhubung dengan energi jodoh Aquarius ada di sini jangan menggunakan emosi kamu bisa menepis kok saya lihat tapi cara tepisnya itu kayak gimana cara tepisnya itu mesti dengan tenang hati yang tenang senyum-senyum aja oke ini teringat akan suatu artis dimana artis tersebut dijelek-jelekkan oleh suami dia kemarin itu saya lihat tapi si artis cewek ini di hadapan wartawan malahan tidak marah-marah saya lihat senyum-senyum aja kayak gitu menghadapi wartawan menghadapi publik dengan tenang jadi kami sekeluarga yang nonton langsung bisa menilai oh berarti suami dia itu adalah ingin mencemarkan nama baik dia kayak gitu tapi kalau si artis itu marah-marah nangis-nangis merasa tidak terima ya mungkin aja kami akan langsung menilai oh berarti apa yang dikatakan mantan suami dia itu benar tentang diri dianya itu buktinya tuh lihat dia itu meradang nah kayak gitu oke kartu saran terakhir disini ada kartu desan kamu disuruh tunjukkan kebahagiaan kamu ceria aja ya seolah-olah berasa tidak punya masalah apa-apa hadapi dia dengan senyuman hadapi dia dengan dengan happy-happy aja lah ya gak perlu dengan marah-marah ingat ya marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah ya emosi tidak akan menyelesaikan masalah tapi emosi malahan akan menjadi bumerang kalau untuk menghadapi orang kayak gini ini tipsnya ya oke tipsnya menghadapi orang kayak gini ingat ya mesti menggunakan desan ketawa aja senyumin aja oh gitu ya oh gitu ya 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 oke 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 nah kayak gitu aja kan selesai kan malahan orang-orang melihat kamu ini happy-happy senyum-senyum gitu kan orang-orang pada menilai eh kayaknya yang yang dikatakan pacar dia tentang diri dia itu gak benar ya pacar dia itu pasti udah ngarang-ngarang tentang diri dianya tersebut buktinya lihat ya dia itu gak ada pengaruh apa-apa senyum-senyum aja kan oke ketawa-ketawa aja kan dianya tersebut kamu disuruh happy-happy aja deh ya oke gak perlu emosi ya menghadapi orang kayak gini terhubung dengan energi jodiat Leo the sun sekarang saya akan melihat ya apa ya inisial dari si mantan kamu tersebut inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan klub mobil klub motor dari mantan kamu tersebut atau nama panggilan dia atau nama kamu sendiri yang ketarik disini juga boleh apa huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama mantan kamu oke ini ada Z ada R sebentar ya kita tarik kita tarik lagi R lagi ya disini wah R ini kencang ya rusli K rina K F kemudian ada huruf apa lagi ya T otot oke tetot atau B babon oke babu atau apa V V kemudian saya akan tarik lagi ini ada huruf D dodol ya memang dodol nih orang kemudian ada K kunti atau kuntilanak kemudian ada N ya oke inilah inisial yang ketarik ya untuk pembacaan kita kali ini dan kalau misalnya readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe like komen positif di channel saya ini supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya ya untuk subscribe channel saya ini supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya ya oke dan saya ingin berterima kasih ya untuk beberapa orang yang telah sudi kiranya berlangganan subscribe ya channel saya tersebut dan meninggalkan komentar yang positif ya ini bisa membangun channel saya ini menjadi lebih baik untuk ke depannya terima kasih banyak ya dan saya ingin mendoakan beberapa orang yang telah sudi kiranya memberikan amal donasi kepada diri saya ya untuk ya membeli peralatan membuat readingan yang baru seperti kartu tarot baru kek oracle baru kek ya yang nantinya readingan ini akan dibuat untuk diri anda kemudian untuk ya membeli ya peralatan spiritual seperti pendulum batu kristal apa lagi minyak ya atau hiyo dupa lilin ya dimana nantinya ya semua itu akan didoakan kepada si pemberi amal donasi tersebut doa saya ya semoga kamu diberi kesehatan umur yang panjang diberikan kelimpahan rejeki dibukakan pintu jodoh kamu oke dan kamu dijauhkan dari orang-orang toxic doa-doa kamu ini lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan oke sekarang akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cara penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati